Intro Bupati Hulusungi Selatan Haji Hamut Fikri sampaikan rajangan peraturan daerah atau oran perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 kepada DPRD Hulusungi Selatan pada Rabu 13 September 2023 di ruang rapat DPRD Kabupaten Hulusungi Selatan. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulusungi Selatan Haji Ahmad Fahmi dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulusungi Selatan Haji Ahmad Kusasi dan juga Haji Kartoyo. Bupati Hulusungi Selatan mengatakan telah menyampaikan ran perda APBD sesuai aturan dan pihaknya bersyukur penyampaian dapat dilakukan lebih awal dan berharap pembahasan di tingkat selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan pada waktunya nanti bisa disepakati bersama. Penyampaian tentang keuangan dan keuangan tentang APBD tahun anggaran 2024 hari ini merupakan salah satu rangkaian dari proses panjang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Tak akan dimupakan kesuduran lanjutan dan disampaikan rancangan keunjang umum APBD dan percana mutasi setelah dipaporkan anggaran sementara APBD tanah anggaran 2024 pada tanggal 12 buli, 2003-2008. Secara yuridis, kontak keuangan dan berperba tentang APBD tanah anggaran 2 buli itu makin disampaikan dan berangka untuk mengenuhi amaran dari peraturan pemerintah tahun 2012 tahun 2013 tentang pemulaan keuangan dan notar keuangan ini disiap tentang penjelasan dan informasi mengenai gambaran umum tentang keuangan dan keuangan daerah baik menangkut masalah pokok yang dihadapi kebijakan dan PPD yang ditetapkan maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang di dasar penyusunan secara program dan kegiatan dan masuk strategi dan politik yang akan jadi bahan dari posisi dan rencana kerja anggaran kesatuan dikerja perangkat dan dan dijamarkan kemilanyi melalui kejadian dana dalam raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 Secara ketua-ketua dan kutat Dewan yang terumah hadir sekalian yang berbahagia Dokumen raperda tentang APBD tahun anggaran 2004 beserta dokumen penduduknya telah disampaikan pada tanggal 12 September 2003 yang lalu hadir sekalian sesuai amanat kemudian 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 sektor strategis dan pembangunan ekonomi yang kursi berbasis bangunan di pedesaan dan mengatikan pertalian ekonomi dengan perkas pembangunan dan rencana kerja pengumuman berasal sebagai penduduk pertama usaha metro kecil dan industri kecil dua investasi resah industri pelisata dan pertanian ketiga kesehatan mudikal dan penampilan dan keempat penampilan penampilan dan kemudian kemudian kutat Dewan perangkat sekalian yang berbahagia di indonesia selonan setelah berdasarkan APBD tahun anggaran 2004 dapat dijelaskan sebagai berikut pendapatan darah kutat Dewan ini ketajaran sebesar 1.169.164.740.300 rupiah Target ini melalui perunan sebesar 9,8% Bagi target yang lingkungan tahun agar 23 sebesar 1.290.740.649.200 rupiah Hal ini sebabkan belum masuknya Dan angka memisik dan dana pos Sebagai mana APBD mulit tahun agar 2023 Pimpinan dalam ketadilan rumah dari sekalian yang berbagian Target lain genera pada perubahan APBD tahun agar 23 sebesar 1.300.000 rupiah Rp. 999.000.000 rupiah Patron 6.894.000 rupiah Menurut sebesar 8,16% Dibanding dengan APBD mulit tahun agar 23 sebesar 1.049.000 rupiah Rp. 214.000.000 rupiah Rp. 191.300.000 rupiah Sistematika belanja darah Terjadi hokok belanja pas, belanja modal, belanja tak terubah, dan belanja transport Kegijakan belanja darah Menimbangkan pandem besar dan penerimaan kodak-kodak daerah Dan kekuatan penerimaan kodak-kodak daerah Penganggaran belanja darah Dibandingkan kompaktasi belanja penyelenggaraan pemerintah Baik urusan wajib Pelayan berdasar Urusan wajib Dan pelayan berdasar Urusan pilihan Mampu-urusan pemerintah Fungsi not penyelenggara Berdasarkan pendekatan prestasi kerja Yang berdasarkan pencapaian hasil Dan ikut yang diri cahat Pemerintah kompaktasi belanja darah Menerapkan pemerintahan anggaran belanja darah Yang berbasis ke dengian Untuk di pertanyaan Malah pas, ke anggaran berkarya efektif Sefisien mungkin Sehingga walaupun dengan dana yang terbatas Usahakan agar setiap dana yang dikeluarkan Benar-benar Diarangkan program pelayanan Terhadap masyarakat Sehingga pada akhirnya Masuk-masuk kebenaran-benaran Dirasakan dan dimatilai masyarakat Keputat-kubus sungai yang besar Sedangkan penyelenggaraan dan keteriwa yang terorban Selanjutnya akan kita bisa iklaskan Pemparan tentang pembiayaan dan Kebijakan pembiayaan pada PBD Menurut sungai selatan Tahun anggaran 2004 adalah sebagai berikut Penerimaan pembiayaan silpa sebesar 114.930.622.534 rupiah Pengeluaran pembiayaan dana Kami mulangi Pengeluaran pembiayaan Atau dana cadangan dan penyelenggaraan modal Sebesar 36.119.000 rupiah Sehingga pembiayaan itu sebesar 138.940.860.622.594 rupiah Pilihan yang mau secara umum Diharapkan kegulangan dalam rupiah Untuk divisi anggaran Bipinan dan Agota Dewan Komaan dan Dita Kalian yang berbahagia Demikian penyelenggaraan pengantar Tentang keuangan APBD tahu anggaran 24 Kita akan sampaikan Saya ucapkan terima kasih dan pengadilan Dari semua pihak yang ikut berperang Dari kumpulmen rakyat Pertanda Dera Tentang APBD Ternang garis berupati Dapat selesai Sebuah demamku yang telah ditentukan Dalam peraturan keuntungan Pada pimpinan Serta surat gerima dan korombang Yang diberharap Pelancangan peraturan geras Tentang APBD Ternang garis berupati Beserta pimpinan-pimpinan Dari dapat diperlukan Dibahaskan proses Tentang peraturan Pertanda yang berhentung Tidak pada saat nanti Dapat putih bersama Tentang diri peraturan geras Tentang kekurangan Dari semua pihak yang tumpalan dan atas perhatihan untuk adilin berjalan. Saya mengucapkan terima kasih. Walaubahalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kuasa memberikan setuju keberingannya kepada kita semua dan menjelaskan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Bupati Lusingai Selatan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut berperan. Sehingga dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang kita menyampaikan ke APBD tahun 2024 di minggu ke-2 bulan September. Terima kasih Dewan yang telah menghantarkan di Banyu Syari yang telah disampaikan. Dan tentu tadi aja pengantaran saja, berikutnya akan dibahas oleh Dewan dengan pihak Suntib. Mudah-mudahan pada waktunya pendidik kita di tempat itu bisa kita sempakati bersama. Meskipun mungkin secara primernya saya menyampaikan rancangan saja ya. Pertanyaan itu mungkin sudah mungkin nunggu rakyat. Terima kasih dulu kepada Dewan dan Dewan dan Pak Pak Gita karena hari ini menunggu nanti proses jadi kita bisa menjalankan yang baik. Lebih cepat kok penyampaian? Biasa. Pertanyaan-pertengahan September saya menyampaikan. Pertanyaan tadi ada beberapa temanya akselerasi itu. Tapi mau orangnya tepat mau dikuasakan. Alhamdulillah hari ini kita rapat peripurnal penyampaian RAPBP 2024 menyesuaikan RAPBP 2024 untuk mengembangkan. Alhamdulillah berjalan yang lancar dan semoga ke depannya nanti sesuai dengan harapan-harapan ya maksimal kan bulan November itu sudah harus diselesaikan. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahasanya beliau cukup menampaikan ini yang di RAPB 2024 dan selanjutnya akan dibahas oleh BIPI Bupati. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih.